Warga sekitar Jembatan Lembah Dieng Kota Malang mendengar suara seperti bom saat Jembatan Lembah Dieng Ambruk pada Jumat malam kemarin, 30 April 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Suroto, warga sekitar yang pada saat itu sedang berada di lokasi kejadian. Sebelum Jembatan Lembah Dieng Ambruk, warga sempat merasakan getaran seperti gempa bumi. Pertama itu ada getaran seperti gempa. Kemudian sama warga diberi tanda. Terus terdengar suara seperti bom, yang kemudian Jembatan itu Ambruk, terangnya. Pertama itu ada getaran seperti gempa. Kemudian sama warga diberi tanda. Terus terdengar suara seperti bom, yang kemudian Jembatan itu Ambruk, terangnya. Ambruknya jembatan Dieng ini memutus akses warga dari daerah Dieng menuju daerah Tidar Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut